Seorang bayi laki-laki berusia lima bulan inisial AA asal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat viral di media sosial setelah sebelumnya diduga mengandung janin dalam tubuhnya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUP Jamil Padang, sang bayi diduga mengidap tumor teratoma. Pelaksana Tugas Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Bestari Jaka Budiman pada Rabu 25 Oktober mengatakan, pihaknya telah membentuk tim dokter ahli untuk segera melakukan operasi pengangkatan tumor pada hari ini, Kamis 26 Oktober. Karena kasusnya pertama memang menarik, kemudian agak berat, jadi timnya kita selalu itu. Ada lintas sektoral ya, jadi ada bagian bedah anak, kemudian bedah vaskuler, kemudian onkologi, anestesi, anak sendiri sebagai timnya radiologi, laboratorium. Jadi kita selalu untuk kasus yang begini kita buat tim, baik pre-operatif, operatif maupun pasca-operatif. Kondisi bayi berawal saat kedua orang tua memeriksakan perut sang anak yang terlihat membengkak pada bulan Agustus lalu. Setelah diperiksa, terlihat adanya tumor berisi jaringan dan organ yang berkembang penuh, atau dalam dunia medis disebut tumor teratoma. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, Mewartagan.